Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jawa Barat, Om Aja, Kasa Kumnas Stakeholder Pemilu tahun 2018, terutama Sadakat Jawa Barat, bikin nyebutakan kompetisi Anu Adil terjujur dina pemilu nu bakal datang. Eta Panggaroteh, mayang dilakonanku Bawaslu, selesai jina ngaliwatan kagiatan sosialisasi di sajumlahing wawangkon di Jawa Barat. Salah sajitareka bikin nyebutakan kompetensi Anu Adil jujur bersih turboga integritasnya etaku cara mayang ngelakonan sosialisasi kasakum na Stakeholder Pemilu tahun 2018 ke asupka masyarakat. Nyatareka samodayakitu anu dilakonanku Bawaslu, Jabar anu sejak ngelakonan sosialisasi di sajumlahi wawangkon di Jawa Barat. Sosialisasi anu ogye ditujukan pikin masyarakat dilakonan ngaliwatan kegiatan penyuruhan ke warga sejina. Dianti penyuruhan, petugas Bawaslu ogye ngabagikan stiker ajakan bikin ngarojong pemilu anu bersih turnyingkan beja anu matak sasar alias ho. Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah Nemberakon, pihak na meharap pemilu 2018 bersih tina praktek manipolitik, kampanye hitam, kampanye anu dipapayasan ku ho, serta kampanye anu dipapayasan ku kacece. Pihak na ogye meharap ayah pangrojong tim masyarakat sangkan pada-pada boga komitmen ngajaga kualitas pemilu, anu bersih tur berkualitas. Jujur dan adil. Penyelenggara pemilu untuk hadirkan pemilu yang... Jujur dan adil tak diucapkan. Jujur dan adil cuma dilaksanakan. Waktu itu tak dikenal istilah pesta demokrasi. Ada pemerintah bersama-sama... Maka kemudian kita berharap semua peserta pemilu... dan semua pihak bisa mematuhi semua ketentuan yang berkaitan dan pelaksanaan... Upaman ilikana indeks rawanan. Jawa Barat mengurupa provinsi anu rea potensinya harapan pasualan. Bukituna kampanye pemilu 2018 anu bersih tur berkualitas HD. Jadi setelah sajita reka pikirkan nyegah mengpirang pasualan anu di erong bisa kerendapan salila pemilu 2018. Bukituna pemilu 2018 bisa dijadikan pemilu anu boga martabat. Bebas dini susara turta mengpirang panjelim pangan sejana. Yuwana Kurniawan, Bandung TV